move of the year yap di partai dalam gelaran grand chess tour super united rapid and bleach kruasia 2023 tadi malam ada pertemuan antara magnus carson berhadapan dengan duda yang kriptov nah di partai ini ada langkah yang spesial banget sampai platform catu nomor 1 chess.com bilang kalau ini move of the year yang artinya ini langkah terbaik di tahun ini nah kenapa bisa begitu ya teman teman ya apa spesialnya langkah itu langsung saja kita bahasnya langsung saja kita bahas ya teman teman ya magnus carson melawan duda yang kriptov memegang buah putih dengan format waktu 25 menit dan bonus waktu 10 detik setiap langkahnya memulai dengan langkah d4 di jawab kudef 6 putih c4 hitam e6 putih kudef 3 dan hitam d5 putih g3 ada yang tau ini pembukaan apa ya kalau kalian udah ngikutin magnus carson terus pasti tau ini merupakan pembukaan katalan ya karena ciri khasnya adalah g3 dan memberikan pion c4 setelah makan pion c4 putih melanjutkan dengan gajah g2 hitam c5 putih lakukan rokade hitam kuda c6 putih menteri a4 udah ngasih 1 pion magnus ngasih lagi pion di petak d4 tapi buat yang belum tau ini teori sebenarnya teman teman nah tapi hitam disini gak mau makan pion di petak d4 dia malah pilih gajah d7 itu ya kalau kita bahas ya pion memukul pion apa yang akan dilakukan oleh putih maka putih akan bermain dengan kuda memukul kuda yang kalau dilanjutin simpelnya menteri memukul kuda maka putih akan gajah c6 yang kalau dimakan makan akan dapatkan benteng nah kalau misalkan hitam gak mau makan dan hitam memilih gajah d7 maka putih akan lanjutkan dengan jalan benteng d1 kenapa benteng d1 ya karena kalau gajah c6 putih akan menteri c6 kalau dimakan makan lagi seperti ini teman teman nah ini bisa dikatakan slightly better for white atau bisa dikatakan ini lebih bagus untuk putih tipis jelas super grandmaster tau teori itu dan dia gak mau lebih untung buat magnus carson dong duda lebih pilih gajah d7 kemudian putih memukul pion c4 hitam memukul pion d4 dan putih kuda memukul pion d4 hitam lanjutkan dengan benteng c8 putih kuda c3 dan hitam kuda memukul kuda putih menteri memukul kuda dan hitam gajah c5 putih menteri ke petak ha4 dengan tujuan terus menekan ya ke sayap raja hitam hitam mainkan langkah gajah c6 nah ini ide cerdik dari duda yang kitof sering ya teman teman aku bahas kalau misalkan kita mau melemahkan posisi putih yang bermain dengan gajah vian keto pertahanan seperti ini ya adalah dengan menghilangkannya yaitu dengan cara ngetrade atau menukar magnus carson menerima pertukaran langkah ke 14 putih benteng d1 hitam menteri a5 putih gajah g5 menekan kuda di petak f6 nah disini ini momen menariknya hitam gajah e7 dan putih kuda sorry benteng a ke petak c1 ya nah nantinya putih akan kuda m4 juga tapi dia gak buru-buru putih benteng a c1 dulu hitam h6 dan disini baru jalan kuda m4 nah langkah h6 ini blunder teman teman kuda m4 boom apa tujuan dari kuda m4 tujuannya adalah menekan kuda di petak f6 kalau pion makan gajah maka benteng akan hilang hitam lanjutkan dengan benteng memukul benteng putih benteng memukul benteng dan hitam kuda memukul kuda m4 putih gajah memukul gajah dan hitam menteri d2 sobat rlcs langkah berikutnya adalah langkah ke 20 dan ini langkah yang dianggap sebagai move of the year atau langkah terbaik di tahun ini sepanjang gelaran permainan catur wah berarti langkah di partai perbutuhan gelar juara dunia gak dianggap dong apa sih langkah spesialnya bisakah kalian tebak mohon maaf saya kasih waktu pause dulu videonya pikirin mateng-mateng apa yang harus dilakukan oleh putih luar biasa kalau kalian mampu menebak langkah gajah g5 boom gila langkah gajah g5 ini bukan hanya sekedar memindahkan gajah tapi banyak banget fungsinya ya tujuannya adalah untuk mengancam menteri sekaligus menjaga pada benteng question marknya pertanyaannya adalah bagaimana respon dari hitam nah apabila hitam kuda memukul gajah apa rencana putih maka benteng selapan stak raja y7 dan benteng makan benteng halapan dan ini adalah pilihan yang akan terjadi nah bagaimana jika menteri memukul gajah apa yang akan dilakukan oleh putih sama benteng yang petak selapan apabila raja d7 maka pertukaran menteri akan dilakukan dan putih akan dapatkan benteng jadi istilahnya dia ngebuang gajah tapi dapetin benteng gajah nilainya 3 benteng nilainya 5 guys jadi lebih untung dong lihat makanya langkah gajah g5 mendapat tanda brilliant move oleh cescom nah kalau pion makan pion gimana bang ya maka menteri memukul benteng nah bagaimana jika menterinya kabur karena ada tujuan ada ancaman benteng selapan nih kalau menteri d7 apa yang akan dilanjutkan oleh putih maka menteri m4 apabila pion memukul gajah maka putih akan mainkan langkah menteri e5 menekan g7 menekan g5 tujuan menteri b8 ya kalau dilanjutkan dengan rokade apa jawaban putih menteri g5 unggul 1 pion dan menang posisi oke 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 pasti kalian ada pertanyaan kenapa pada saat gajah e7 putih gak melakukan jalan benteng selapan ada yang tau kenapa ya karena kalian bisa lihat evolution barnya turun karena hitam akan jawab dengan raja d7 kalau benteng makan benteng tunggu dulu ada jawaban menteri e1 raja g2 menteri f2 raja h3 menteri f1 skap raja g4 menteri f5 raja masuk kuburan oke 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 menteri e1 raja g2 menteri f2 raja h1 gimana bang tewas juga bro menteri f1 jadi langkahnya sangat luar biasa itulah kenapa dianggap move of the year terus apa respon duda dengan waktu 14 menit duda merespon dengan jalan kuda memukul gajah ya dia cepat ya menyadari itu dia kalkulasinya pasti cepat banget putih melanjutkan dengan benteng selapan hitam raja e7 benteng memukul benteng hitam menteri memukul pion e2 pertandingan belum selesai masih ada jawaban menarik dari duda yang kitof yang kalau putih gak hati-hati bisa bayar juga karena ada ancaman kuda f3 atau bahkan perpetual check bagaimana Magnus lanjutkan permainan dia menteri b4 skak hitam raja f6 putih menteri f4 skak raja hitam digoyang hitam raja g6 dan putih lanjutkan dengan raja g2 langkah posisional dengan tujuan menghindari skakster atau kuda kepetak f3 raja g2 hitam e5 langkah salah kembali dilakukan oleh hitam ya udah susah sih kemudian putih menteri e3 hitam menteri b2 putih h4 hitam kuda e6 putih menteri e4 raja kepetak f6 dan kemudian putih benteng e8 langkah sangat presisi langkah posisional yang dalam banget tujuannya dari Magnus Carson untuk membatasi pergerakan raja duda menteri b5 mengancam benteng putih benteng b8 hitam kuda c5 putih menteri d5 hitam a6 bagaimana langkah berikutnya Magnus Carson menyelesaikan permainan supaya dia bisa menang bisa kalian tebak langkahnya adalah benteng f8 dan deneng deneng ya kalau dilanjutin gimana bang ya kita jawab ya kalau kuda e6 ya bentengnya udah ngasih tekanan pada f7 maka menteri f3 skak raja kepetak e7 dan putih benteng f7 raja d6 dan benteng b7 pasti putih akan menang kalau misalkan jalan lain bang menteri d7 maka kuda di petak c5 akan jatuh serba salah bos bagaimana jika menteri c6 bang ya maka putih benteng f7 raja g6 pertukaran menteri dan kemudian benteng c7 putih akan menang dengan endgame seperti ini keren ya langkah gc5 emang luar biasa magnus mode setelan pabrik nah jadi kalau kita bahas apa kesalahan yang dilakukan oleh hitam adalah langkah pertamanya hanam disini mungkin ada langkah yang lebih baik karena hanam ini kayak langkah yang gak ada guna langkah yang gak ada guna malah kalau saya bilang si westing move ya langkah yang sia-sia karena kuda e4 langsung ditekan abis jadi harusnya apa pada saat posisi ini mungkin teman-teman bisa jawab ya harusnya ya simpeng rokade itulah kenapa saya kalau main catur lebih nyaman dengan lakukan rokade sekali kita telat rokade maka lawan akan menyerang kita nah mungkin putih akan lanjutkan dengan kuda e4 apabila pertukaran menteng terjadi kemudian hitam akan mainin langkah menteri e5 ya putih tetap dianggap unggul karena memiliki serangan ya inisiatif serangan tapi hitam ya lebih better daripada yang tadi ya gimana menurut kalian guys sementara Magnus masih berada di peringkat ketiga ya yang memimpin masih sorry peringkat 2 ya mungkin ya yang memimpin masih Karwana dan Yane Pomniaci jangan lupa ikutin pertandingan di kategori catur kilatnya Grand Chester Super United Rapid and Bleach Croatia jam 7 malam hanya di youtube RL Chess nyalain lonceng notifikasinya bantu teman-teman terima kasih udah 42 ribu subscriber tapi RL Chess gak berhenti sampai disini karena RL Chess akan terus memberikan impact buat dunia percaturan AdSense nya akan selalu dibagikan buat liga catur RL Chess teman-teman bantu support terus guys bantu aku menembus 50 ribu subscriber teman-teman ya bantu video ini berkembang ya bagikan kepada grup catur ya grup-grup kalian lah teman-teman thank you terima kasih dan kita ketemu nanti malam ah gitu dong Magnus menang masa gak menang-menang sih tapi jangan kebanyakan main poker juga ya